Intro Assalamualaikum Wr Wb Dari kawan-kawan sekalian berkenaan dengan Ustaz Syamsul Debat Ceramah dan ceramah Ramai sekali orang yang send link kepada saya Dekat Instagram kan Jadi saya merasa senang sekali Apabila kawan-kawan Merequest kepada saya Untuk mereaction seorang ustaz daripada Malaysia Yang mana memang Masya Allah Lawak betul lah Teruk lah kalau beliau ni buat lawak kan Ok disini ada sebuah video Iaitu lawak Isteri bangga bila suami mengaji sedap Syamsul Debat Ok saya tak faham ni macam mana Jalan langsung saja guys Kita play videonya Let's go Sistem dalam rumah tangga Salat sama-sama Ok betul Salat sama-sama Bukan susah pun lah kan Pagi-pagi Orang perempuan kadang-kadang dia bangun awal Dia bangun dulu Dia lepih nyawa dia Sampai bagi salam Assalamualaikum Assalamualaikum Jelap muka dia tengok suami Kak kata tu Astaghfirullah Alhamdulillah Nengak aku lah orang tua ni Alhamdulillah Alhamdulillah Kajutlah suami tu Suami ni memang penat Betul Dia tengok bola Alat Liverpool Masa menang Miu Pernat Bukan Cuba kau jatuh suami tu Abang Abang Bangun lah Subuh Abang Subuh Habang Kalau macam tu Cara kau ajut Sudah dua-dua Tak subuh Betul Sama-sama tidur Kau mengajut Kau mengajak Kau ajut suami Seolah-olah Rumah terbakar tu Bangun bang Api Mana Pindah kau Betul Suami pula Masuk bila air Janganlah Kumuh-kumuh Ambil duduk tu Jadi Mam Masuk bila air Tangan tak fresh Ngalih basi Kumuh-kumuh-kumuh Sikit Ambil duduk tu Anak dah ready Anak dah peset-peset Apa dia cakap Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Hamillahirrahmanirrahim So sanyap Jangan nak kat bangun Polak sanyap Abah ni Yang isteri kat belakang Membutuh Untuk orang ni Langsung Bini dia tegur Haam Lepas tu Suami Walabal Dia dah lolap Dia rasa dah habis Berarti ha Allah Cuma masuk bila air Gosok gigi Man Sabun Sempur Segar badan Kita nak jadi Imam menghadap Allah ni Jadi suami keluar Semua anak-anak Ayah dah sedia Dah ya Istau Sufufakum Lurus Adapakan Sof Steady Ayah Istau Sufufakum Allahu Akbar Allah Allah Anak aku akan Ui dia gemer Sebelum pula Abah habis speaker ni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan A'budu Iyakan A'sta'in Wah Istri kat belakang Dah mati Suamiku Asik Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna A'ta'inna Kalkau Anak Dah agak Anak dah tahu Anak dah tahu Abah anak baca Ya dah bro Tak apalah Janji jadi Imam Allah Alhamdulillah Yang paling power Bila semayang Sama-sama ni Doa Doa Sama-sama Betul Suami Ya Allah So biji Macam doa Majlis rasmi Kerajaan Ya Allah Suara Maha pengasih Lagi maha penyayang Ya Allah Kau lah segalanya Bagi kami Ya Allah Allah Ya Allah Sesungguhnya Aku sayangkan Isteriku Ya Allah Anak-anak lu Pandang man Ya man Pandang na-panah Sibuk pula Orang nak feeling Pun tak senang Aku je sayangkan Anak sulung ku Alung Ya Allah Lung Nama kau lah Lung Senang betul Aku sayangkan Anak ku yang kedua Nga Nama kau pun ada Aku sayangkan Anak ku yang ketiga Alang Ya Allah Tahu tak apa Dia jawab Ya Allah Anak sulung kami Ini harapan keluarga Ya Allah Alung Pandang Angang Nampak harapan keluarga Harapan keluarga Dia bakal menduduki SPM tahun ni Ya Allah Berikanlah dia 12A Ya Allah Tak peranyat Alung Angang tanya Kenapa lo Subjek ambil 9 Abang pun tak tahu Subjek anak ambil Berapa Begitu juga Orang lelaki Dia boleh doakan Isteri dia Ya Allah Kau bukakanlah hati Isteri ku Ya Allah Sebab nak marah Isteri depan-depan Tak berani Bukan takut bini Bini menakutkan Ya Allah Kau bukakanlah hati Isteri ku Ya Allah Yang bini dah dengar Apa hal Sebab ni Sesungguhnya Dia degil Ya Allah Isteri minggu Dia pun sama Ya Allah Allah Doa Tapi orang perempuan Pesan saya Nak doa Kalau nak Mengaminkan doa Dengar betul-betul Doa suami Betul Kadang-kadang Suami ni Dipandai tau Dia ada antara Yang tak berapa dengar Ya Allah Kau berikanlah aku Ya Allah Nampak Nampak Adil tak berapa dengar Nampak lah Aku telah lama Ingin Ya Allah Kau pembendahkanlah Urusan ku Untuk Lagi Ya Allah Yang bini kat belakang Amin Amin Makbul Kawan tu nak tambah Spokrim Spokrim Pertama Sistem dalam rumah tangga Solat sama-sama Betul Alright guys Dah selesai guys Ya Allah Cepat sangat ni 6 minit je Allahuakbar Alright guys Itulah tadi Allah Lawak Teruk lah Teruk sangat ni Isteri bangga Bila suami mengajar Sedap betul kan Jadi kita ni Sebagai Seorang laki-laki Patutlah Dan wajib bagi kita Juga untuk belajar Mengaji kan Belajar membaca Al-Quran Sebab nanti Kita ni Kalau dah menikah Akan menjadi seorang imam Seorang yang istilahnya Mengimami solat Daripada keluarga kita Anak kita Isteri kita Macam tu Jangan sampai terjadi Ketika orang tua kita Kita ni tak dapat mengaji tau Kalau ada seseorang yang berkata Hei Anak muda Bacakan Ya kan Surat yasin Kepada Kedua orang tua Yang dah meninggal Lepas tu anak muda Tadi pun jawab Baik-baik-baik Saya akan bacakan Macam tu Lepas tu Lepas tu Sebab dia tak tahu surat yasin Dia baca ayat kursi Macam tu lah Maka daripada tu Kita kena belajar Kena pandai-pandai Baca Al-Quran Kena sering-sering Baca Al-Quran Sebab Al-Quran itu Akan datang Menjadikan syafaat Memberikan syafaat Kepada kita Yawmul Qiyamah Di hari akhir Nah Kalau Kita Pandai membaca Al-Quran InsyaAllah Kedua orang tua kita Ketika kita membaca Al-Quran tu Maka Orang tua kita Akan mendapatkan Pahala yang besar Macam tu Maka daripada itu Tak salah lah Apabila perempuan Apabila awet-awet ni Cari suami Yang memang pandai mengaji Kalau tak pandai mengaji Tinggal je lah Macam tu Kalau Memang ada Lelaki Jantan Macam tu kan Nak dengan awak Nak dengan awak Teh lagi lah Mengaji dia Kalau memang tak pandai mengaji Bagi dia kesempatan Untuk belajar Kalau dah belajar Dah boleh mengaji Dengan baik Maka ada huruf semua Pastilah Dia akan belajar Apabila dia cinta Dengan awak Macam tu kan Nah Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Pentingnya Belajar Al-Quran Memang sangat Sangatlah penting Ya kan Sebab kenapa Kita ni Dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Sebagai apa Hudalindas Ya kan Petunjuk bagi kita Semua ni Kita kan manusia Hudalindas Kepada manusia Petunjuk bagi Pada manusia Jadi kalau kita Kita tak dapat baca Al-Quran Ya kan Macam mana kita Nak tahu Petunjuk Kalau kita nak guna Handphone saja Itu ada Petunjuk kan Kita kena faham Kita buka Macam ni Kalau kita tak Tak faham Petunjuk Macam mana kita Nak membuang Handphone Dan lain sebagainya Begitu juga Dengan agama Islam Agama Islam Dan kita sebagai manusia Ini diberikan Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa petunjuk tu Al-Quranul Karim Di mana dalam Al-Quran itu Kita diatur Semua kita diatur Daripada kita nak tidur Daripada kita nak bangun Lepas itu Kita bekerja Semua Hari-hari pun Kita diatur Dan semua ada kat situ Semua kejadian ada kat situ Kejadian yang terlampau Kejadian yang akan datang Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyebutkan Semuanya dalam Al-Quran Maka daripada itu Kalau kita faham Tentang Al-Quran Maka insyaAllah Kita boleh baca Al-Quran Dan juga artinya Dan memahaminya Dengan ikut pengajian-pengajian Macam tu Pengajian-pengajian Tentang Al-Quran Maka insyaAllah Hati kita akan tenang Dan dengan begitu Hati kita akan dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita Terlena dengan kehidupan dunia ni Asik saja Main handphone Kan Bekerja dan lain sebagainya Tapi kita tak pernah perhatikan Untuk Belajar Membaca Al-Quran Sebaik-baik kalian semua ni Adalah yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Jadi kalau kita dah pandai Membaca Al-Quran Lalu kita mengajarkan Kepada isteri kita Kepada anak-anak kita Maka pahala itu Akan mengalir Lalu kita mengajarkan Al-Quran itu Kepada orang-orang Sanak saudara-umara kita Ataupun kawan-kawan kita Maka insyaAllah Itu yang dikatakan Amal jariyah Di dalam hadis disebutkan Apabila kita dah mati Apabila kita dah mati Ini terpotong Semua amal perbuatan kita Kecuali tiga Apa itu? Yang pertama Sedekah jariyah kita Amal jariyah kita Yang kedua Adalah ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Adalah ilmu yang baik Yang kita bagikan Kepada saudara-umara kita Kepada kawan-kawan kita Kepada orang-orang Yang dekat dengan kita Ataupun orang-orang lain Apabila kita mengajarkan Al-Quran kepada mereka Lalu mereka membaca Al-Quran itu Sebab ataupun berkat Kita mengajarkan kepada mereka Maka itu yang dinamakan adalah Ilmu yang bermanfaat Jadi ilmu yang memang Mengalir senantiasa Pahalanya kepada kita Dan terakhir adalah Seorang anak yang salih Yang senantiasa Mendoakan kedua orang tuanya Akhirnya pada itu Kawan-kawan sekalian Mari kita senantiasa berdoa Agar supaya kedua orang tua kita Yang dah meninggal Diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Oke guys Ya mungkin itu saja video kali ini Ya mohon maaf apabila Terlalu panjang ya Tambahannya Karena mungkin Ini sangat penting ya Kepada kawan-kawan sekalian Terutama kepada saya Untuk saling mengingatkan Bahwasannya betapa pentingnya Kita belajar Al-Quran Dan macam tu guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Saya mohon maaf ya Mohon maaf sebesar-besarnya Terima kasih buat kawan-kawan semua Yang dah like Share Comment Dan subscribe channel saya ini Dan Alhamdulillah Sekarang ini Dah sedikit lagi Sampai ke 100 ribu subscriber Berkat daripada Sokongan Dan doa Daripada kawan-kawan semua Dan Alhamdulillah Sedikit demi sedikit Bertambah Penonton-penonton Yang suka dengan channel saya Dan saya berpesan Kalau kawan-kawan suka Silahkan tengok Kalau tak suka Tak apa Macam itulah Masih banyak channel-channel yang lain Yang insyaAllah Lebih bermanfaat Lebih baik daripada channel saya ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!